Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat top justv semuanya alhamdulillah bisa kembali bersama saya tentunya di channel tercinta channel top justv sahabat top justv oke pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana saya memperbaiki lampu jari lampu jari pilip ataupun lampu jari yang lainnya karena disini saya mengkhususkan adalah lampu jari pilip tapi bisa diterapkan juga di lampu jari yang lain misalkan merek cina ataupun merek-merek lainnya seperti itu karena basicnya sama oke bagaimana caranya ikuti terus video ini sampai selesai dan jangan lupa share video ini apabila bermanfaat dan jangan lupa like komen dan juga subscribe terima kasih atas dukungan anda sekalian semoga video-video saya bermanfaat kita langsung ke video tutorialnya yuk 1 2 3 oke sahabat top justv kita sudah ada lampunya pilips lampu jari hasil dari mengambil mengambil barang yang sudah tidak terpakai kita buatkan tutorial tutorial ya karena saya penasaran ya melihat sono sini kok ada tutorial ya video mereparasi lampu light ya saya kemudian akan ikutan coba mereparasi lampu apakah bisa nah disini alatnya sama seperti yang digunakan untuk servis lampu light juga congkelannya seperti ini kita cari seratenan atau kita cari titik buka seperti ini pelan-pelan dan hati-hati jangan sampai terkena terkena itu terkena terkena beling terkena lampunya terkena neonnya jangan sampai seperti itu jadi harus hati-hati nah disini sudah sedikit terbuka sahabat top justv namun ada sebentar saya akan cek lebih teliti nah disini ada yang namanya jalur yang putus ya mungkin ini yang menyebabkan lampu ini rusak karena saking panasnya mungkin korosi atau apapun sehingga menyebabkan lampu ini putus jalurnya nah putus sambungannya ke komponen nah oke tuh ya ini putus sebenarnya bisa disambung cuman saking mepetnya sehingga ya terpaksa tidak bisa di perbaiki ataupun disambung untuk jalurnya wah disini kawanya juga ikut terputus sahabat top justv oke tapi gak apa-apa kita akan tetap mencoba untuk memperbaiki mungkin kita akan uploss dengan lampu-lampu yang lain sahabat top justv ya sehingga lampunya bisa diperbaiki nah untuk caranya kan mudah sekali ya tinggal kita congkel pelan-pelan nah disini saya melakukan pengukuran menggunakan multimeter apakah bisa di pakai atau tidak nah ternyata sebenarnya masih bisa dipakai yang satu disini masih terhubung oke kemudian untuk filamen lampu yang lain lampu yang satu yang putus tadi apakah juga masih bisa digunakan walaupun sangat tumpul sekali sangat mepet oke ternyata masih bisa dan disini terpaksa kita akan memanfaatkan ini untuk kanibalan sahabat top justv jadi saya akan mengkanibalkan komponen lampu light yang saya buka tadi untuk lampu yang ini ya karena disini lampunya terlihat masih bagus masih sempurna cuman lampunya itu tidak mau terang dan lampunya lampu filip ini tidak mau cahayanya tidak mau murup bentar tidak mau cahayanya tidak bisa nyala terang sama sekali jadi kita akan coba reparasi lampu ini kira-kira apa yang rusak mungkin kapasitornya ataupun elko nya kita akan coba memperbaiki ya semoga bisa bisa diperbaiki disini saya akan mengganti bisa dilihat mengganti kapasitor yang ukurannya 400V karena sudah saya tes mengalami kerusakan seperti itu jadi terpaksa tidak saya selesaikan ya nah sahabat top just tv yang mungkin baru kenal channel ini jangan lupa share ya apabila video ini bermanfaat bagi sahabat top just tv dan juga like komen dan subscribe oke terima kasih atas respon dari sahabat semuanya semoga sahabat semuanya baik-baik saja dan diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dipanjangkan umurnya dalam ibadah seperti itu ya kita berdoa bareng-bareng ya jika yang nonton ini videonya sampai seribu maka yang mengaminkan adalah seribu orang seperti itu jadi jangan lupa share video ini semoga bermanfaat nah disini saya sudah coba mengganti untuk elcom 400 voltnya dan akan saya coba menyalakan apakah sudah normal atau belum hati-hati ya disini karena listriknya pakai kabel aja bismillahirrahmanirrahim oke kita tancapkan nah disini lampunya tidak langsung menyala terang loading istilahnya ya nah bisa teman-teman lihat kayak kedip-kedip baru menyala terang seperti itu redup dulu ntar kedip-dip-dip-dip terang nah seperti ini ya mungkin masih ada kapasitor yang rusak ataupun masih ada spare part yang rusak seperti itu biasanya yang rusak di bagian stator ya jadi mungkin nanti ada kapasitor yang berperan sebagai stator mengalami kerusakan so kita perlu memperbaikinya sahabat disini saya temukan kapasitor merah yang berfungsi sebagai kapasitor stator ya kapasitor stator ya fungsinya jelas sebagai stator jadi redup dulu setelah mengalami start baru nyala terang namun disini tidak langsung nyetal berarti kapasitornya kemungkinan mengalami kerusakan sahabat top just tv kita perlu ganti menggunakan kanibalan komponen yang lain cukup cukup sulit nampaknya dalam pelepasan komponen yang susunannya itu sedikit mepet mepet banget kita perlu mengeksekusinya secara perlahan jadi disini saya potong saja untuk komponennya supaya bisa diperbaiki jadi disolder di atas seperti itu nah oke kita akan coba nyalakan nah tanpa adanya stater disini kan saya nyalakan tanpa adanya stater itu lampu tidak mau menyala sahabat top just tv jadi diingat kalau kapasitor stater itu rusak misalkan rusaknya putus kapasitornya tentu saja tidak akan bisa menyala lampunya seperti itu kalau semi rusak maka yang terjadi sama tidak langsung bisa terang juga bisa dialami oleh lampu jari oke disini saya mencoba untuk mengganti dengan kapasitor yang lain kita ganti mungkin dengan cara penggantian ini lampunya bisa menyala kembali dengan dengan apa ya dengan terang seperti itu tidak harus menunggu lama ya semoga bisa teratasi sahabat top just tv nah oke pelan-pelan saja penggantiannya maaf tidak bisa terlihat ya karena saya hanya punya satu hp jadi hanya dari sisi sisi kiri saya jadi tidak bisa mengambil gambar yang lebih tepat mohon maaf oke disini saya menggunakan solder yang cukup panas agar lebih cepat dalam mengeksekusi ngantuk sahabat top just tv oke pelan-pelan dan sudah kaki satu sudah tersolder kemudian kita akan testing bismillahirrahmanirrahim wuh langsung terang ya sahabat top just tv alhamdulillah lampunya sudah teratasi kita tinggal merapikan kembali ya menutup casingnya semoga bisa tertutup dengan rapi oke sambil menunggu sahabat top just tv saya ulangi yang mungkin menonton sampai selesai jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara like, komen, dan juga subscribe semoga channel saya bermanfaat bagi sahabat top just tv semuanya yang mungkin lagi mencari keterampilan dan juga mungkin lagi mencari sedikit rezeki sebagai teknisi yang berhubungan dengan servis lampu seperti itu oke sudah terpasang lampu filmnya kita coba lagi ya jika sudah terpasang kita akan mencobanya kembali coba setelah dipasang malah matilah lampunya kan kayak lucu kalau gitu maka kita akan coba kembali lampunya bismillah bismillahirrahmanirrahim oke langsung terang mantap mantap jiwa mempesona langsung terang kita bisa pakai sahabat top just tv kita bisa pakai alhamdulillah oke joss joss oke terima kasih kepada sahabat top just tv semuanya yang nyimak video ini sampai selesai jangan lupa dukung ya channel ini agar lebih baik lagi dalam mungkin membuat konten ataupun membuat tutorial silahkan klik di komentar mungkin mau request konten apa yang insyaallah nanti akan saya buatkan sedemikian rupa terima kasih saya saya akhiri pertemuan kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh